Pemirsa perampokan bersenjata api terjadi pada sebuah bank di Lampung pada Jumat pagi. Tiga karyawan jadi korban penembakan. Satu karyawan kritis tertembak di bagian dada. Sementara itu pelaku akhirnya berhasil diamankan bersenjata api dan esokan. Inilah detik-detik perampokan bersenjata api yang terjadi di sebuah bank swasta di kawasan Jalan Laksamana Malahayati, Bumiwaras, Lampung, sekitar pukul 9 Jumat pagi. Pelaku menodongkan senjata api kepada seorang security yang membawa tas berisi uang. Namun security berusaha menghindar dan masuk ke dalam bank. Pelaku tetap mengejar dan akhirnya menembak kedua security. Akibatnya dua security terkena tembakan di bagian tangan dan pinggang sementara satu karyawan terkena tembakan di bagian dada. Ketiga korban yang tertembak langsung di bawah krupa sakit Budi Medica. Satu karyawan bank bernama yang cekritis akibat tertembak di bagian dada. Dua security dalam keadaan sadar dan langsung mendapat penanganan rumah sakit. Pelaku diketahui berinisial HG. Diduga pelaku berjumlah dua orang, namun setelah satu pelaku tertangkap, pelaku lainnya yang menunggu di motor langsung kabur. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Ayus melaporkan.